Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdi Liza Novalia Disini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Formulasi dan fortifikasi gizi Mohon perhatiannya ya Yang pertama kita akan membahas identitas jurnal terlebih dahulu Yang berjudul pengaruh perbandingan rumput laut dan ikan layang Pada pembuatan kerupuk terhadap uji organoleptik, fisik dan kimia kerupuk Penulisnya disini ada Carmilla Dawista Yang kedua ada Hermanto Dan yang ketiga ada Suarjoyo Wirayatno Sedangkan penerbitnya J. Fish Protege 2019 Volumenya volume 2 dan nomor 2 Tahun terbitnya tahun 2019 Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbandingan rumput laut dan ikan layang Terhadap uji organoleptik, fisik dan kimia kerupuk Rumput laut itu sendiri rendah akan kalori dan serat Tetapi juga mengandung beragam nutrisi Seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin dan mineral Rumput laut juga mengandung vitamin A, C, E, K dan juga kaya akan antioksidan Sedangkan ikan layang mempunyai beberapa manfaat bagi tubuh Yaitu meningkatkan sistem imunitas tubuh Mencegah mah, meningkatkan mod Dan mencegah osteoporosis dan sebagainya Hasil terbaik untuk penilaian sensory terdapat pada perlakuan 1 Dimana memiliki nilai rasa 7,8 dan aromanya 7,7 Sedangkan perlakuan terbaik untuk tekstur 7,2 Dan kerenyahan 4,3 terdapat pada perlakuan 4 Dan kenampakan 7,3 Selanjutnya kita masuk ke deskripsi produk Produknya sendiri itu adalah kerupuk Metode formulasinya Yaitu metode perbandingan Sedangkan bentuk fortifikan Rumput laut dan ikan layang Besar sampel organoleptik tidak disebutkan Dan analisis datanya Di sini analisis of varian Z gizi yang ditambahkan Ikan layang yang memiliki kandungan gizi yang tinggi Protein sebesar 22,0% Kadar lemaknya rendah Yaitu 1,7% Sehingga lebih menguntungkan bagi kesehatan Sedangkan rumput lautnya Yang digunakan adalah jenis Eketani Rumput laut Eketani dikenal sebagai sumber serat Poin selanjutnya yaitu tabel formulasi Di sini ada P1 sampai P4 P ini bisa diartikan sebagai perlakuan Sedangkan perbandingannya di sini Ada 75% banding 5% banding 20% Di perlakuan kedua ada 75% banding 15% banding 10% Dan seterusnya Selanjutnya kita masuk ke resep Nah di resep ini sendiri ada 7 bahan Bahan yang pertama yaitu tepung tapioca Yang kedua ada ikan layang Yang ketiga rumput laut Ada telur, garam, gula Dan yang terakhir ada bawang putih Nah resep standar dari tepung tapioca itu sendiri Yaitu 200 Perlakuan pertama ada 75% banding 5% banding 20% Perlakuan kedua di sini 75% banding 15% banding 10% dan seterusnya Di sini kan resep standar dari tepung tapioca 200% Di perlakuan pertama kenapa bisa 150% Karena 75% dikali 200% mendapatkan hasil 150% Dan selanjutnya 5% dikali 200% hasilnya 10% 20% dikali 200% hasilnya 40% dan seterusnya Caranya seperti itu Dan di ikan layang dan rumput laut kenapa 0% Karena di sini tuh belum pada perlakuan satu Belum ditambahkan ikan layang sama rumput laut itu sendiri Dari telur, garam, sampai bawang putih Telur, garam, gula, dan bawang putih ini Kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama semua? Karena setiap penambahan telur, garam, gula, dan bawang putih itu Jumlahnya segitu dan juga Perlakuannya juga sama Kita masuk ke hasil organoleptik Yang pertama, hasil uji kesukaan warna pada kerupuk Didapatkan nilai rata tertinggi Terletak pada perlakuan P4 sebesar 7,3 Yang kedua, hasil uji kesukaan rasa produk pada kerupuk Menunjukkan nilai rata tertinggi Terletak pada perlakuan P1 sebesar 7,8 Dan yang ketiga, hasil uji kesukaan tekstur Menunjukkan bahwa nilai rata tertinggi Terdapat pada perlakuan P4 yaitu 7,2 Selanjutnya, hasil uji kesukaan aroma Pada kerupuk menunjukkan nilai rata tertinggi Terletak pada perlakuan P1 sebesar 7,7 Dan yang terakhir, hasil uji kesukaan kerenyahan Kerupuk pada perlakuan P4 memiliki nilai rata tertinggi Sebesar 4,3 Dan kita masuk ke poin kesimpulan Kesimpulan disini Perlakuan perbandingan rumput laut dan ikan layang Yang berbeda pada kerupuk terhadap parameter uji sensorik Yang diamati berpengaruh nyata terhadap aroma Rasa dan kerenyahan Dan tidak berpengaruh nyata terhadap kenampakan dan tekstur Sedangkan perbandingan ikan layang dan rumput laut Pada kerupuk terhadap parameter fisik Berpengaruh sangat nyata Dengan nilai tertinggi terletak pada perlakuan P4 sebesar 92% Dan yang terakhir, kita masuk ke saran Saran untuk jurnal ini Menurut saya akan lebih baik jika penulis mencantumkan resep dasar Atau resep standarnya Agar pembaca bisa lebih memahami isi dari jurnal tersebut Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih untuk perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh